Mas Bobi, bekas kader BDIP ini gimana Pak Bobi itu pertama kali waktu maju wali kota itu yang mengusungnya adalah Partai Bolkar. Saya waktu itu sebagai pejabat Ketua Bolkar, Partai Bolkar Provinsi Sumatera justru yang pertama kali mengundang Pak Bobi dan kita pernah menyematkan Pak Bobi pakai baju kuning pada saat itu pakai baju Bolkar. Nah kita komunikasi selama ini bagus, walaupun kemarin beliau juga sudah berkata sebagai pejabat perjuangan sebelum beliau juga dicabut, ditarik kakual tanda anggotanya kami juga sudah berkomunikasi dan sudah menetapkan beliau sebagai bakal calon atau bakal calon di Sumatera Utara. Berarti dia akan menjadi kader Bolkar ya Pak ya? Tergantung Pak Bobi? Tapi sudah tawaran itu berarti Pak Bobi? Tawaran itu sudah masuk ke Pak Bobi? Sekali lagi begini, kalau soal keanggotaan partai, sama dulu kalau ditanya soal Pak Gibran Bolkar ini partai yang terbuka. Siapa saja yang merasa bahwa dia visinya sama, kemudian nilai-nilai yang dia ingin bangun di tempatnya itu sama dengan Partai Bolkar, kami dengan senang hati terbuka. Mau dia siapa saja, rakyat biasa, pejabat, kemudian gubernur, wali kota, presiden, dan setelah macam selama anggap punya visi yang sama dengan Partai Bolkar, ingin bergabung dengan Partai Bolkar, kita terima dengan tanggung. Jadi kembali kepada Pak Bobinya. Terima kasih telah menonton!